Pengen nyobain produk Nintendo yang kekinian seperti Nintendo Switch, tapi dompet teman-teman tipis. Nintendo DS Lite, solusinya! Hai, balik lagi di channel Daddy Vlog bersama saya Reza. Kali ini di sesi review produk, saya akan mencoba review satu buah produk dari Nintendo, yaitu Nintendo DS Lite. Oke, produk keluaran tahun 2006 yang saya beli sekarang di 2019. Bagaimanakah impresi dan reviewnya? Apakah layak dibeli di 2019 ini? Mari kita simak videonya. Oke, yang pertama saya akan kupas dari sisi harga pembelian Nintendo DS Lite ini. Saya beli Nintendo DS Lite ini seharga Rp 200 ribuan saja di salah satu toko refurbis khusus Nintendo di Indonesia, di Tokopedia. Linknya teman-teman bisa cek di bawah. Dan teman-teman yang pengen lihat unboxing videonya, teman-teman bisa cek unboxing videonya di sini. Dari sisi kemulusan barangnya Nintendo DS Lite ini yang refurbis, saya bisa bilang ini cukup mulus, kebetulan saya minta black, dapetnya juga black, dan lecet-lecetnya juga masih wajar. Paling di pojok-pojok sini, sini kayak ada bopal-bopalnya gitu, tapi itu masih wajar banget, nggak terlalu kelihatan. Cukup puas lah dengan yang saya dapet gitu, nggak lecet-lecet banget gitu. Ini sih terbilang mulus sih, kalau saya bilang untuk produk dari 2006 ini mulus banget sih. Kemudian, selanjutnya dari ukurannya. Ukuran Nintendo DS Lite ini terbilang cukup compact dan kecil, jadi kalau dibandingkan sama handphone saya, ini Samsung Galaxy A8. Nggak jauh beda ukurannya, bahkan kalau saya masukin ke sini kantong, handphone bisa, Nintendo juga bisa dimasukin. Jadi sangat-sangat portable. Saya punya Nintendo Switch dan itu ukurannya sangat besar untuk dibilang portable dan berat. Jadi kalau perjalanan jauh dan pengen menghabiskan waktu, misalkan menunggu pesawat atau menunggu hal lainnya, Nintendo DS Lite ini bisa dibilang lebih nyaman karena memiliki ukuran yang lebih compact. Kemudian dari fisik Nintendo DS Lite ini, dari fisiknya ada dua layar, layar atas dan layar bawah. Layar bawah ini touchscreen, dilengkapi dengan touchpad-nya. Kemudian di dalamnya ini ada D-pad, switch itu nggak punya D-pad. Kemudian ada tombol A, B, X, dan Y, dan tombol start dan select. Kemudian di bawahnya volume, slide volume. Di samping kanan ada slide untuk power on and off. Di depan ini ada slot untuk, ini kalau nggak salah card grid GBA. Jadi Nintendo DS Lite ini bisa memainkan card grid dari Game Boy Advance. Kemudian di belakang ini adalah ada colokan charger dan juga tempat untuk card grid dari Nintendo DS Lite ini. Selanjutnya, terkait dengan Nintendo DS Lite yang dibeli di Tokopedia ini, teman-teman nggak perlu beli card grid dari game-game yang teman-teman pengen mainkan. Karena dari penjualannya sendiri sudah memberikan paket games yang sudah di-input dalam flashcard Edge. Jadi ini semacam, kalau di Nintendo Switch itu kayak ini ya, kayak custom firmware ya. Jadi dia ada flashcard-nya dan ada slot untuk memory micro. Jadi game-game-nya dimasukkan ke dalam memory micro. Sedemikian rupa, sehingga ketika ini dicolok flashcard-nya dimasukkan ke dalam, ke dalam ini, Nintendo DS Lite-nya, langsung terload sistem operasi Edge. Edge-nya itu kayak loader untuk membuka game-game yang sudah tersimpan dalam memory MMC, micro SD-nya. Jadi teman-teman sudah bisa download, bisa masukkan ke memory-nya, lalu masukkan ke card grid-nya, dan tinggal main di dalam Nintendo DS Lite ini. Kemudian apa saja sih game yang didapet? Game-nya yang didapet cukup banyak. Game-game populer dari Nintendo DS itu juga banyak kita bisa dapatkan di sini. Kalau dari seller-nya sendiri mengatakan, dia tidak bisa, tidak menyediakan pilihan untuk pelanggannya. Jadi apa yang didapet dari seller, yaudah itu yang kita dapat. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena Nintendo DS Lite ini game-nya sangat banyak sekali library-nya. Teman-teman bisa download di Google, bukan download di Google, cari di Google, banyak library-nya, tinggal download, saya lupa format filenya ya, tapi tinggal di-download, copy, masukkan ke memory micro SD-nya, dan ke kartrigenya, colok ke sini, sudah bisa dimainin. Semudah itu. Lalu apa saja game yang saya dapat waktu pertama kali beli, itu cukup banyak, ada sekitar mungkin hampir 50 game kali ya di sini ya. Ini memory card-nya kan 32GB, nggak salah. Nah, ini banyak sekali gamenya yang bisa dimasukkan ke sini dengan memory 32GB, dan itu masih ada spare sisa memory yang bisa ditambahkan game-game lain yang teman-teman download sendiri. Ada beberapa games yang saya download, selain dari bawaan dari game, dari penjualnya ya. Ada beberapa tambahan game yang saya download sendiri dan masukkan ke Nintendo ini, seperti Super Mario 64, terus Pokemon, Pokemon Black, kalau nggak salah, Pokemon Black and White, terus ada juga Profesor Layton and Curious Village, kemudian New Super Mario Bros, Naruto, terus ada game-game lain yang bawaan dari penjualnya itu ada Viva, Mario Kart DS, yang pengen nyobain Mario Kart yang di versi Switch, di sini juga ada Mario Kart DS. Nggak juga beda kok. yang membedakan antara konsol Nintendo yang Switch dan yang ini ya, kualitas grafisnya. Tapi untuk konsol portable, untuk menghilangkan kejenuhan ketika nunggu suatu hal, ini sudah sangat-sangat baik ya, dan bisa membunuh waktu lah. Kemudian dari sisi penggunaan ya, sisi penggunaan yang saya rasakan, ini kan terhitungnya second ya, Farbis ya, yang pasti sih produk lama yang dioles lagi sama sellernya. Jadi tombol-tombol untuk X, A, Y, dan B-nya, saya rasa cukup bagus, kemudian dari dipad-nya ini yang mungkin kurang nyaman ya, mungkin ini sudah diganti sama sellernya, tapi saya juga belum pernah nyobain yang aslinya seperti apa sih, tapi memang dipad-nya ini kurang nyaman, tapi masih playable gitu, bisa dimainkan lah. Kemudian dari kualitas suara, standar lah. Ini speaker kanan-kiri ya, dengan konsol seperti ini nggak mungkin soundnya yang menggelegar gitu kan. cukup lah gitu. Kemudian di, apa lagi ya? Oh, di touch screen-nya. Touch screen-nya ini cukup responsif, dan juga sangat bermanfaat, terutama buat anak saya. Anak saya tuh ada yang masih TK dan masih balita, kalau misalkan lagi ada waktu bermain, saya kasih game di sini, ada games-games mengwarnai, games menggambar, nah itu bisa dipakai, jadi bisa buat belajar nulis dan mengwarnai juga. Daripada dikasihin handphone, tablet gitu kan, itu kayaknya lebih ngeracunin deh buat mereka. Tapi kalau dikasih konsol gini, kita bisa lebih kontrol, oh, waktunya udah ya mainnya ya, kita udahan dulu gitu. Nah, dengan ini, kita lebih bisa menghibur anak-anak juga gitu. Kemudian dari battery life-nya, battery life Nintendo DS Lite yang Reverbis ini, saya rasa cukup lah ya, tidak terlalu pendek, dan juga cukup untuk dimainkan saat perjalanan gitu. Kalau di pesawat, saya pernah nyoba, Jakarta, Jakarta, Jakarta UPG, Makassar, semenjak take-off, mati-nyala-mati-nyala, saya mainin games di Nintendo DS Lite ini, masih cukup baterainya gitu. Itu kan kurang lebih 2 jam ya. Ya, worth it lah. Sangat, ini lah, sangat kuat baterainya. Dengan, dayanya saya juga gak tau berapa mAh, oh, kok disini ada nih, baterainya, 450 mAh. Ya, mAh. Dan dia chargernya ini model chargeran handphone yang lama, bukan micro USB atau USB Type-C ini model lama, handphone-handphone, kayak Asia jaman dulu, itu, ini chargernya. jadi baterainya cukup oke untuk dipakai di perjalanan, dan saya puas dengan itu. Kita langsung ke kesimpulannya aja, apakah Nintendo DS Lite ini layak dibeli di tahun 2019 ini? saya bilang, iya, ini layak dibeli. Teman-teman bisa jadikan video ini pertimbangan. Kalau teman-teman budgetnya tipis, pengen nyobain produknya Nintendo, kalau beli Switch kan terlalu mahal, 3-4 jutaan, belum lagi kaset-kasetnya yang original. Nah, itu teman-teman bisa pakai, atau beli Nintendo ini. saya rasa selera ya, saya sih bukan orang yang gila akan kualitas grafis dari sebuah game, tapi saya lebih suka, atau memperhatikan gameplay dari game tersebut. Dan saya rasa, Nintendo DS Lite ini memberikan experience yang berbeda dengan penggunaan stylusnya, dan dua layarnya. Itu gameplaynya asik banget, RPG asik, action asik, terus, game-game, apa, semacam strategi juga asik gitu kan. Saya rasa, semua nggak ada yang buruk di Nintendo DS Lite ini ketika Anda beli di 2019 ini. Sangat worth it dengan harga 200 ribuan aja, teman-teman nggak bakal nyesel beli ini. Oke, begitu aja video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, Daddy Vlog. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa like dan share video ini, karena itu semua gratis. bisa teman-teman dukung channel ini untuk memberikan konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.